Hey, it's me, Tongku, and this is my vlog. Kira di mesin ngacok, ngantuk banget, baru tidur 2 jam. Sekarang Tiki mau nunggu pesawat, mau ke Singapur. Jadi, Tiki update lagi. Bye. Hai, Tiki. Sekarang Tiki udah nyampe di Singapur. Baru, nggak baru sih, tadi udah landednya udah dari sekitar sengaja melok dulu. Cuman kan biasa kan ngurusin ini itunya, ribet juga ya, lumayan lama. Akhirnya, sekarang udah beres, udah ambil tas juga udah. Sekarang, Tiki mau makan, lapar banget. Nah, Tiki lagi nyari. Ada satu kantin dari sini, kalau nggak salah. Cuman Tiki lupa, bawa di mana. Kita cari ya. Oke, setelah Tiki cek, ternyata kantin karyawannya itu ada di Terminal 1, Terminal 2. Tapi Tiki pernah itu di Terminal 1. Dan kebetulan Tiki di Terminal 3, jadi kita harus naik SkyTrain dulu to Terminal 1. Ya. Sekarang, Tiki udah ada di Terminal 1, di kedatangan. Pokoknya, kalau bisa pindah ke Terminal 1, kamu harus cari dulu kedatangan. Dan patokannya adalah Burger King. Kalau dari Burger King, kita tinggal keluar. Tinggal keluar dari sana, terus tinggal belok kiri. Pak, nanti kita akan menemukan. Di saat ini. Saat kantin. Tinggal belok kiri. So, kalau kalian tiba di Canggi Airport pas jam makan siang, terus mau cari makan yang murah, Orchis Food Court lah pilihannya. Di sini, kalian bisa temukan berbagai jenis makanan dan harganya dijamin ekonomis. Urusan rasa sih boleh diadu. Oh ya, Tiki juga mau saranin kalian untuk pakai Singapore Tourist Pass. Terutama kalau kalian bakal sering pakai transportasi umum selama liburan di Singapur. Fungsinya sama dengan kartu MRT pada umumnya. Dapat dipakai untuk MRT, LAT, bahkan bus. Namun, jauh lebih ekonomis untuk turis, karena kartu ini unlimited pemakaiannya sampai masa berlakunya habis. Tiki beli paket untuk 3 hari seharga $20, dan deposit $10 yang akan dikembalikan pada saat kita mengembalikan kartu ini ketika kita pulang nanti. Update, sekarang tiket lagi di MRT, lagi mau menuju Garden by the Bay, karena hari ini mau melihat ada Christmas di Garden by the Bay. Kemarin udah beli tiketnya online harganya $8, tapi kalau beli di sana $10. Christmas Wonderland by Garden by the Bay ini merupakan event Christmas yang diselenggarakan dari tanggal 1 Desember hingga 26 Desember. Start dari jam 4 sore hingga jam 11 malam. Tentunya dengan acara dan pertunjukan-pertunjukan yang bakal kasih kesan Christmas Wonderland. Sekarang tiketnya udah ada di Christmas Wonderland di Garden by the Bay. Di sini. Oh, nice! Kita lihat. Tadah! Ini Getsnya, nggak kelihatan ya? Tuh, cakep banget deh. Wih, mulain gua jalan-jalan nih, cakep banget. Pakai CRT udah di dalam, baru masuk. Jadi tadi tiketnya udah dikasih, terus tiket dicap. Dan di belakang tiket, ada bayi gede banget. Tapi ini dari belakang sih, dia ngecungkir gitu. Kita lihat, jadi sebenarnya di dalam sih itu ada apa sih? Murah sih, masuknya cuma $8 saja. Oh, di sini kayak ada sirkus. Oh, jadi ternyata Christmas Wonderland itu cuma di kawasan si Garden by the Bay ini, dibuat ada kayak berapa, ada kayak tenda-tenda, terus bisa main gitu. Kayak, apa, ya bisa main tapi harus beli lagi, beli koin. Kirain bakal ada acara apa gitu. Ya udahlah, sekalian hitung-hitung masuk ke dalam aja. Ya sih mau ke dalam sana aja deh, mau ke dalam yang banyak pohon-pohon. Yus! Sore-sore, jalan-jalan sendirian. Sebenarnya kalau mau mampir ke acara seperti ini tuh bagusnya malam hari guys. Karena bakal banyak lampu laku dan acara-acaranya juga malam kebanyakan. Tapi karena Tike udah ada janji dengan temen Tike, so Tike gak bisa sampai malam deh. Hi guys, sekarang Tike udah ada di Garden by the Bay, ya ternyata juga di Garden by the Bay. Cuma sekarang lagi ada di depan, Flower Dome. Tadinya Tike mau masuk, cuma tadi antri-antrian semakin sore ini semakin penuh banget. Jadi kayaknya enggak deh. Di dalam ada temen Tike, ada si Silsi. Jadi memang janjian mau ketemu sama dia. Jadi dia sama keluarganya, jadi udah masuk dulu. Yaudah Tike nunggu di depan deh. Udah Tike anak hilang itu, gulak-balik, gulak-balik. Pengen foto gak ada yang motoir. Terus anginnya kenceng juga, kayaknya masuk angin deh lama-lama. Eh di belakang Tike sini ada macan-macan. Nih, di sini ada perkumpulan singa-singa. Itu juga singa-singa semua tuh. Pengen masuk. Cuman mahal. Besok aja deh. Soalnya kayaknya tanggal 20 nanti bakal kesini juga. Jadi kayaknya nanti aja deh masuknya sekalian. Sama yang lah ya. Duh Tike ngapain ya? Kapar. Cari makan aja kali ya. Akhirnya Tike jalan-jalan sendiri menelusuri tepi danau. Terus foto-foto sendiri aja deh. Hmm, kadang enak juga loh nikmatin jalan-jalan sendiri di taman tengah kota gini. Oke segitu aja. Thank you for watching. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax